Hanya mudah mempermalukan Ibu Elsa Ke kantor Ibu Elsa Karena saya lawyer Ibu Elsa Saya yang suruh dikejar ke kita Hanya ingin mempermalukan Ya, bisa ditahu Dan sudah kita laporkan Kita laporkan pemerasan Memasuki pekarangan orang Ya Jadi Ibu udah nelpon saya Kau hati-hati kamu Kamu bodoh yang pergi investasi Tiba-tiba munagi kita Dan dulu udah menunjuk pengejaranya Ada kan Salah kalau Tapi Andi Dia ngomong ke orang Eh sini, Pak Han Jadi orang datang Nangis-nangis Kapan saya bagi uang, betul gak? Tapi dia tuh udah nekat aja Dia ketakutan tinggal nunggu panggilan Yang nyebabkan Eh itu Andi Rivaldi Iya, ibu jadi orang datang Udah gak usah takut deh gitu-gitu Kecuali kalian ada bukti Ada apa, baru bikin malu saya Saya gak malu kok Kenapa? Nah kemudian disampurlah Kofi Agus Mengganti Kau ganti Pake uang donasi Di sana Mbak Abang di Satu lagi banyak orang Gimana Pak? Cuman 10 orang Yang banyak kan Terus polisi aja Kalian ngerti gak Yang kalian Mereka kan Ingin setemu Pak Farhad Ada rekaman suaranya Karena katanya Pak Farhad udah bagi 400 kitar di pagi Bagi kami dong Pak Farhad deh Ini ibu bodoh-bodo Gak ngerti apa-apa Dibodohin sama Andi Rivaldi Kepala kalian Eh wartawan Ada pembagian sembako Di rumahnya Agus Aldi Terus kalian kesana ya Lalu kan Siapa yang ngomong? Yang kesana ngomong gitu Kan kasus Surabaya bang Ya Gak usah Terus kita kasusnya Dicarakan Biasa dibayar Kasus lebih Lebih Oh itu fee Berkanya Rp39.000.000.000.000 Yang mereka Rp80.000.000.000.000 Jawaban sederhana saya Oke Terima kasih Kalau saya dituduh Menerima uang 80.000.000.000 Terima kasih Mau minta balik uangnya Siapa yang memberi saya Suruh dia ambil ke saya Jangan suruh Preman ataupun sama saya Silahkan Oke Saya senang banget Dikosipin jadi orang kaya Dikosipin jadi orang miskin Oke Thank you Terima kasih itu Abang menerima Tidak Menerima apa? Artinya Abang berterima kasih Oh bukan Kalau kan sudah jawaban yang pertama Tadi Gitu Bahwa itu kan Tidak ada kaitannya Dan mereka laporannya Kan ini orang nekat Cuman jawaban lucunya Kan di dunia Ada 50M 80M kan Ya udah Tapi kan narasi India Saya dari Bielsa Tidak ada jadi Parhat-parhat Polian Nielsa Tidak Gitu Suruh dong Orang Indian yang ngomong Gitu kan Dengan suruh Orang-orang ini Bukan salah alamat Bukan salah alamat Sengaja Mau bikin malu Eh gak bakal kasih duit Kawan nih Ya kan kamu siapa Kamu provokasi Kalau saya gak kenal hukum Saya sudah tonjok Tapi sebenarnya Sebenarnya uangnya Gimana bang Sebenarnya bang Eh tanya sama dia Mana uangnya Betul gak? Kok sebenarnya Uang nenekmu sih itu Kalau uang nenekmu Sebenarnya iya Kan gak ada Oke Mana uang saya Serus peter Nah gak ada kan Terus Akhirnya dia malu Gitu Kan gampang nih Kalau memang kita ambil Buang euro 80 miliar Tinggal laporin polisi Langsung ditanggap